Film dimulai tentang dua gadis berusia 15 tahun, Sammy dan Emily, yang berasal dari dunia yang berbeda tetapi memulai persahabatan yang cepat dan mendalam. Suatu hari Emily bertemu dengan Sammy yang tak sengaja membantunya untuk terlepas dari tindakannya yang aneh, yang mengambil snek tanpa membayar. Sammy merupakan seorang pelatih tenis untuk anak-anak kecil dan lagi-lagi tagir mempertemukan mereka di mana Emily dan ibunya datang ke tempat latihan tenis untuk berlatih. Karena obrolannya mulai nyaman, keduanya memutuskan untuk pergi ke sebuah danau untuk berenang bersama, dilanjutkan dengan mengobrol, dan membahas para pria yang sedang melompat. Besokan hari, Emily dan Sammy sedang duduk bersama, didatangi dua sahabatnya, Seth dan Brad. Mereka berempat mengobrol sambil bercanda satu sama lain dan kemudian berpisah. Malamnya, Emily dan Sammy mengobrol sambil berbaring tentang keinginan mereka untuk mendapatkan jati diri di masa muda. Dilanjutkan pada pagi harinya, di mana Emily terbangun dan bertemu dengan kakaknya Sammy, yaitu Travis, sambil tertawa mereka membangunkan Sammy dan kemudian mengajak Emily untuk pergi jalan-jalan sambil bersepeda bersama. Sesampainya di rumah Emily, keduanya bersantai di pinggiran kolam sambil Sammy menanyakan bagaimana ke Emily bisa bercanda dengan Travis. Karena ia merasa bahwa semanjak Travis menjadi saudara tirinya, mereka tidak memiliki komunikasi yang baik. Dilanjutkan dengan Sammy yang bergabung bersama keluarga Emily untuk makan malam dan sedikit berbincang, kemudian berganti pakaian dan pergi bersenang-senang bersama Seth dan Brad. Kesokan hari, keduanya bermain tenis dan terus menghabiskan waktu bersama, sampai akhirnya pada malam hari, Travis dan teman-temannya mengajak mereka untuk jalan-jalan. Dan dengan cepat, Sammy mengajak Emily untuk ke kamar dan mengganti pakaian mereka. Setelah berpesta, Emily dan Sammy tak sengaja membuat Travis pingsan dan terjatuh. Kemudian karena panik, mereka membawanya, namun mobil mereka mendadak terhenti dan Emily meminta Sammy untuk pergi dari sana dan meninggalkan Travis. Namun karena penanda milik Emily hilang, ia pun kembali ke mobil itu. Dan membuat seakan-akan Travis mengalami kecelakaan. Kesokan harinya, seakan-akan tidak terjadi apapun, Sammy tetap melakukan rutinitasnya sebagai pelatih bola tenis. Dan Emily mendatangi Sammy untuk menanyakan bagaimana keberadaan Travis saat ini. Karena ia tidak melihat truk yang semalam mereka kendarai, namun Sammy mengatakan bahwa hal ini sudah terbiasa. Karena Travis sering datang dan pergi tanpa memberi kabar. Dan setelah pulang kerja, Sammy pergi membeli minuman di supermarket, namun ternyata ia bertemu dengan Mitch, yang merupakan temannya Travis, di mana Mitch mengatakan bahwa ia melihat mereka bertiga pergi bersama. Namun dengan tegas, Sammy menyangkal hal itu bahwa ia tidak tahu keberadaan Travis setelah diantar pulang. Setelah itu Emily mengingat semua kebersamaan mereka saat Travis berbagi harapannya bersama. Dia mulai merasa sedih dan menyesal atas apa yang terjadi pada Travis. Malamnya, polisi mendatangi Sammy dan ibunya menyampaikan bahwa Travis ditemukan di dalam truknya dengan tidak bernyawa. Kemudian ia menghubungi Emily untuk bertemu dan membicarakan hal itu. Berlanjut pada investigasi, kedua sahabat Travis diwawancara oleh pihak kepolisian. Dan mereka mengatakan tentang keberadaan Sammy dan Emily pada malam itu. Namun tidak ada yang khusus yang membuat mereka menjadi tersangka. Kemudian polisi wanita mendatangi Sammy menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan ia mencoba menjelaskan bahwa Travis mengantarnya bersama Emily dan setelah itu dia kembali ke pesta. Namun polisi mencoba menceritakan hal yang sama yang seperti dialami oleh Sammy dan sedikit membuatnya gugup. Namun masih aman sampai polisinya pergi. Kesokan hari, Mitch kembali mendatangi polisi dan menceritakan bahwa pada malam itu ia melihat Travis pergi bersama Emily dan Sammy. Dan yang menyetir truk ialah Sammy, bukan Travis. Setelah Emily yang ketakutan menemui Sammy dan mengatakan bahwa ia akan berkata jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sammy tetap keke dengan pernyataan awalnya yang membuat keduanya bertengkar. Dilanjutkan dengan Sammy yang mengatakan bahwa ia berbohong tentang penanda itu. Dimana dia sengaja kembali ke truk itu untuk berharap bahwa Travis akan sadar. Namun sayangnya Travis sudah tak bernyawa. Hal itu membuatnya sangat sedih karena mereka pernah memiliki kedekatan yang sangat indah sebelum ia romantis dengan Emily. Kesokan hari sebelum kembali ke Manhattan, Emily menceritakan semua kebenaran yang terjadi kepada polisi. Dan kemudian polisi mendatangi Sammy dan ibunya menjelaskan bahwa mereka tahu kejadian yang sebenarnya dan segera menutup kasus tersebut. Kemudian Sammy dan ibunya mengobrol bersama, kemudian saling menghibur dan saling memaafkan, agar tetap kuat menerima semua itu. Dan akhirnya film pun telah selesai. Jangan lupa untuk tetap bersama channel ini dan menikmati setiap film yang disajikan. Terima kasih. Terima kasih.